Intro Kita tahu setelah Al-Quranul Karim Setelah zaman Islam Sastra itu jadi berubah sama sekali Ilmu-ilmu bermunculan belakangan Jadi ilmu-ilmu yang disebut oleh kita ilmu agama Itu beta semua Karena dia muncul setelah kanji-kanji Koran musyad yang kita baca itu beta Beta, kenapa beta? Karena dulu Koran itu tidak ditulis Kalau ada yang berkata kanji-kanji nyablon bendera Bayangin itu waktu itu Ngapur itu Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, itu Dulu itu Tradisi lisan Ada kalau tidak salah Abu Atahiyah Seorang penyair jahiliah Ketahuan dia menulis Dulu, kamu menulis Jangan bilang-bilang siapa-siapa Karena menulis itu F Berarti dia Ininya tidak jalan Orang menulis Maka Koran pertama kali ketika digumpulkan oleh Sayyidina Usman bin Affan Dengan timnya itu Koran itu tidak pakai titik sama sekali Tidak pakai titik Faktulu sama Fakbalu sama saja Sama saja Kalau tidak apal Koran Kalau apal Koran dia tahu Koran yang tulisan tanpa titik itu Sekedar mengingatkan ingatan orang-orang terhadap Koran yang diapal itu Oh ini Faktulu Oh ini Fakbal Jadi hanya itu Tapi kemudian Islam tersebar Kemana-mana banyak yang tidak tak hafal Koran Lalu ingin menolong mereka-mereka yang ingin menghapalkan Al-Koran Tapi tidak bisa membaca ini Tentu ada jenius yang menemukan titik itu Pak kasih titik Bahwa tak titik dua di atas ada Itu pun sampai sekarang titik ini Tidak sama Makanya ada yang sok pinter itu Lalu mendakwa-dakwa Wih ini menyesatkan emak Islam ini Ada Koran menyesatkan Ini Koran kok titiknya cuma satu ini Fak ini Maksudnya Kof itu titiknya dua Ya Gayanya seperti orang pinter Tapi pamer bodoh dia Di Maloko sampai sekarang itu Nulis Kof Titiknya cuma satu di atas Nah kalau Pak Pak titiknya satu di bawah Nah orang ini kurang piknik Istilah anak sekarang Belum piknik sudah menyesat-nyesatkan orang Jadi itu betah sekali Kalau kemudian Kalau kemudian Harokat itu lebih belakang lagi itu Fatkah itu dah belakang lagi Apalagi ornamen gambar kembang segala macam itu Wah tambah belakang lagi Tambah makroh itu Mereka itu Nguruh si bit aja enggak konsisten Jadi di pesantren-pesantren itu Ilmu yang muncul Sebagai pendukung Al-Quran Dipelajari di pesantren Menjadi unggulan Ada yang mengatakan ilmu alat Ada yang mengatakan Secara rinci Ilmu Nahwu Sorob Ilmu Balagoh Sebetulnya itu semuanya ilmu Alat Untuk mengapresiasi Al-Quranul Karim Maka saya itu ketawa Kalau ada orang sombong Menyuruh orang-orang Supaya kembali ke Al-Quranul Karim Kita harus kembali kepada Quran Tidak usah mendengarkan dia ini Terus ke Quran langsung Itu panutan kita Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim Oleh dia ini Dan sebangsanya Itu Quran Quran terjemahan Kementerian Agama Udah bisa Jangan terlalu sombong Kamu sendiri tidak mengerti Quran Tidak mengajak orang awam Untuk melihat Quran Mbak yang tawaduk Seperti ulama-ulama kita itu Famsafi'i Santih-santihnya Bikin buku pinter Beliau-beliau Yang melihat Quran Yang melihat sunnah hadis Lalu bikin untuk orang-orang awam Yang tidak sempat Atau tidak bisa Baca Quran dan hadis Supaya bisa segera sholat Dibikinkan Sulam Safi'i'i Sulam Taseh Dan seterusnya Ini lebih saya hargai Daripada Yang petentang-petentang Seluruh kembali ke Quran Tapi tidak mau ngaji Kalau benar Konsekuen Mengatakan kembali ke Quran Yang ngaji Tidak bisa tidak Itu ada ilmunya Al-Quran itu Ada ilmunya Banyak sekali Ada ilmu Basara Lugoh Lugoh ini ada Grametikanya Nahu Ada balarok Ada badi Ada bahaya Banyak sekali Ada ilmu Tafsir Itu banyak sekali Yang diperlukan Untuk Mengetahui Bukan hanya Isinya Al-Quran Tapi keindahan Al-Quran Kalau melihat Quran Itu cuma Mungkin mengerti Satu persatu Maknanya Kalimat Pengertian Secara utuh Nonset Apalagi melihat Keindahan yang Belas Makanya Kalau kita lihat Agamawan sekarang Sangar-sangar Kan kan tidak Ngerti Quran Wadah sangar Dan tidak sangar Itu Ada Korelasinya Dengan Pemahaman Dan Apresiasi Tentang keindahan Al-Quran Anda Kalau tidak tahu Keindahan Al-Quran Muka kamu Mesti sangar Pandainya Soal agama Sekalipun Kayak apa Jadi Kiai-kiai Pesantren Sejak Mempelajari Ilmu-ilmu Yang diajarkan Di pesantren Untuk Mengapresiasi Al-Quran Untuk Memahami Al-Quran Dan Memedik Keindahan Al-Quran Karena itu Di pesantren Tidak ada Pengajaran Tapi juga Pendidikan Diajar olah Dengan taklim Akal pikirannya Tapi oleh Targiyah Dan pendidikan Dengan Itu tadi yang disebut Sebagai rasa Kantri Tidak hanya Terpelajar Yang keluar Harus menjadi Orang yang Terdidik Pintar Tapi berahlah Karena apa Sumbelnya Al-Quran Saya itu Jengkel Karena sombongnya Kembali Al-Quran Kembali Al-Quran Dan Yang dijadikan Rujuan Al-Quran Kementerian Agama Saya Selingkali Menyontohkan Bahasa Arab Saja Bahasa Arab Luruh Saja Belum kita Bicara soal Balalah Badek Bayan Ma'an Orang Arab Mengatakan Koma Zaidun Sampai Nihitungi Orang Arab Mengatakan Koma Zaidun Orang Arab Mengatakan Zaidun Kaimun Orang Arab Mengatakan Zaidun Kaama Orang Arab Mengatakan Zaidun Yakum Orang Arab Mengatakan Inna Zaidan Yakum Orang Arab Mengatakan Inna Zaidan Kaimun Orang Arab Mengatakan Inna Zaidun Kaama Orang Arab Mengatakan karena Zaidun Kaiman sudah berapa ini? ini bisa Hamzah teruskan banyak sekali dan orang Indonesia hanya memaknainya dengan Zaidun Berdiri berapa nuansa makna yang hilang di sana? ini baru dari rapat orang sembrono mengangkat ngerti Quran itu harus ngaji yang lama apa itu katanya alala tanah lulut jadi Ustaz kemarin sore sudah ngajak orang kembali ke Quran dia tidak mengerti Quran banyak yang harus kita pelajari itu ada sastrawan dari Mesir itu tidak berani dia bilang kembali ke Quran dia mengerti betul seberapa tingginya kesuasaan Al-Quran itu oleh ahli bahasa Arab oleh orang Arab sendiri yang ahli tentang syair maupun nafar siir atau porosa itu sampai sekarang tantangan Al-Quran sampai sekarang ini terbuka terus zaman millennial zaman medsas zaman elektronik dan segala macam zaman pengetahuan modern ini masih terbuka ingkuntung firai bin mimmanazani ala abdina waktu di surat ini pasti terbuka sekarang tidak ada terutama karena bagaimana membedakan antara nuansanya kalau orang yang tidak tahu orang awam baca Quran ini kok pengulangan terus-menerus saja ini Nabi Musa lagi ini Nabi Musa lagi ini Nabi pasti bingung dia kalau tidak mengerti sastra tidak apa pasti bingung ini maksudnya apa terus saja tapi kalau yang nanti sastra dia tahu kenapa di sini diulang di sini pada waktu makomnya begini kenapa ini di sini begini dan ini yang kemudian oleh Kiai-Kiai pesantin diajarkan sejak alatnya tujuan pertamanya adalah untuk mengapresiasi memahami isi Al-Quran dan mengapresiasi keindahan Al-Quran itu awalnya maka tadi Kiai-Aza'i mengatakan bahwa Kiai-Kiai di sini sastrawan semua betul sastrawan semua mereka menguasai bahwa ilmu sastra mereka kuasai mungkin yang mereka tidak begitu kuasai adalah bahasa Indonesia kalau santri-santri yang seperti Agu Irawan dia menguasai bahasa Indonesia dia bisa bersastra-sastra Kiai-Zawa Wimro dia mengerti bahasa Indonesia dia bisa bersail dengan bahasa Indonesia tapi ayah saya pakai bahasa Jawa mbah saya pakai bahasa Arab Kiai-Khamid Pasurwan itu dijului sejak ditermas sudah dijului Adib Adib itu sastrawan karena beliau menguasai ilmu balak badak bayan ma'ani itu Kiai Abdul Hamid Pasurwan cuma kemudian yang yang lebih mendominasi wajanan masyarakat itu ada kewalian beliau jadi keselastraannya hilang sama Kiai-Kiai saat ini sebetulnya sastrawan tapi karena kewaliannya sastranya hilang orang gak menyangka kalau beliau sastrawan karena ketutupan dengan kewaliannya Kiai-Kiai Hamid juga begitu betulnya sastrawan punya buku dewan kumpulan puisi tapi ketutupan kewaliannya itu kebalikan saya lah saya baru separuh ngomong sampai sudah ketawa itu jadi seperti saya Abdul Qadil Al-Jalani dia menguasai 12 disipin ilmu tapi beliau terkenal sebagai Sultan Allah jadi Kiai-Kiai beliau ini sastrawannya ketutupan tapi pasti apakah dengan menggunakan bahasa Arab bahasa Jawa Kiai Ali maksud membuat syair yang luar biasa indah hadut Syihashim As'ari konon beliau bisa seperti penyair Arab bisa bersair secara irtijalan improvisasi disini saya belum pernah tahu orang yang penyair Indonesia yang bisa improvisasi jadi ngomong biasa gini lalu bersair kalau orang Arab biasa itu Syihidina Umar bin Khotob Syihidina Ali biasa Syihidina Aisrah biasa mendikan bersair biasa tapi disini saya belum pernah lihat di pesantren itu memang diajarkan sastraw ada yang hanya untuk memahami dan mengapresiasi keindahan Al-Quran ada yang kemudian karena Kiai-nya kreatif digunakan sendiri untuk menciptakan maka Anda akan lihat banyak dari dulu Kiai- Kiai mempunyai syair bahkan ini sayang yang sebetulnya dulu siap untuk mencarikan puisi-puisinya hadratis Yashim Masyari itu cucunya Kiai Som tapi Kiai Som dipunduk Allah saham muda dari belum ketemu sudah tak punduk sekarang tidak ada lagi yang senang dengan maktabah dan mau mencari itu ada jadi dulu Kiai- Kiai Hasim dengan Kiai siapa kalau tidak cocok soal apa itu ditulis dalam puisi dalam syair sehingga orang yang tidak mengerti sastra hanya mengerti namu soal bloko-bloko itu tidak akan paham santri-santri tidak paham kalau Kiai-nya sedang bertengkar berbeda pendapatan datang itu pertama menyembunyikan perbedaan mereka supaya santri tidak menganggap permusuhan karena kadang-kadang Kiai itu berbeda pendapat santrinya menganggap permusuhan sangking hati-hatinya mereka lalu menggunakan syair pendapatku begini-begini kalau pendapat begitu terserah kamu tapi tunjukkan jalilmu itu pakai syair kalau sekarang kan enggak ini berkelahi anak buahnya disuruh ikut-ikut berkelahi dan sekali lagi santren memandang sastra adalah seperti sastra yang ditunjukkan oleh Al-Quran yang mengalahkan semua sastra yang ada bukan hanya muatannya tetapi keindahannya selamat menikmati